Indonesia kembali menggelar turnamen tenis perorangan ITFM 15. Turnamen ini nantinya akan diadakan pada 16 hingga 22 Januari serta 22 hingga 29 Januari 2023 di lapangan tenis Hotel Sultan, Jakarta Selatan. 17 negara akan mengikuti turnamen yang memiliki total hadiah sebesar 15 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 234 juta rupiah per serinya. Indonesia sebagai tuan rumah akan memanfaatkan turnamen ini untuk menaikkan peringkat dunia masing-masing atlet tanah air. Direktur turnamen ITFM 15, Susan Subakti, mengatakan bahwa turnamen ini bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sementara pertanian sekutera Indonesia, Muhammad Rifqi Fitriadi, yang pada tahun lalu menjadi semifinalis dalam sektor kundal, tahun ini memiliki target hingga babak perempat final. Turnamen ini turnamen prestasi dan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa dipungut biaya. Gratis. Dan kita bisa nonton atlet-atlet tenis dari luar dengan peringkat 300 ke atas. Hampir rata-rata semuanya berat sih mas kalau misalnya sudah di babak main draw. Jadi gak bisa bilang nama ini, nama itu berat. Hampir semuanya rata gitu. Kalau keinginannya, semua pemain inginnya juara. Cuma target realistisnya mudah-mudahan bisa curi poin disampai quarter final. Kalau di quarter final itu kita bisa dapat dua poin. Kalau menang sekali dapat satu poin. Terima kasih.